Teman-teman media yang saya hormati, selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman pada kesempatan press briefing kali ini, saya akan membagi menjadi dua segmen. Segmen pertama, karena bertepatan dengan satu tahun Kabinet Indonesia Kerja dan sebagai bagian dari akuntabilitas Kementerian Luar Negeri, maka saya ingin menyampaikan apa-apa yang telah dilakukan Diplomasi Indonesia dalam satu tahun terakhir, khususnya di masa pandemi. Segmen yang kedua, saya akan menyampaikan hasil pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden Sidang Majelis Umum PBB semalam, dan juga Rencana Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Indonesia. Dan pada siang hari ini, saya didampingi oleh Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Faizazah, Direktur Afrika sekaligus anggota TPPE, Pak Daniel Tumpal, Direktur Asia Timur dan Pasifik, Pak Santo, Direktur PWNI Pak Yuda dan Kepala BDSP Pak Rizal. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin mulai dengan bagian pertama, yaitu hal-hal yang telah dilakukan Diplomasi Indonesia dalam satu tahun terakhir ini. Tantangan yang dihadapi semua negara Dalam satu tahun terakhir sangat luar biasa, unprecedented. Rivalries dan ketidakpastian semakin meningkat, ditambah terjadinya pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap kesehatan, sosial, serta ekonomi. Tantangan ini tentunya juga dirasakan oleh Indonesia, apalagi saat ini Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di tengah semua tantangan ini, diplomasi Indonesia tetap berusaha berkontribusi. Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan menjadi perhatian kontribusi Indonesia. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan UN Charter terus ditegakkan, termasuk isu kedaulatan dan hak berdaulat. Di saat yang sama, di tengah menacamnya perbedaan, diplomasi Indonesia juga memainkan peran sebagai bridge builder. Diplomasi Indonesia berusaha menekankan pentingnya inklusifitas, sehingga tidak ada yang merasa tertinggal dan dipojokkan. Semangat kerjasama dan bukan zero sum selalu ditegankan. Teman-teman yang saya hormati, di masa pandemi, kita tidak memiliki bridge builder, kecuali melakukan refocusing prioritas kerja kita. Terdapat tiga refocusing prioritas kerja diplomasi Indonesia, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap warga negara Indonesia, yang kedua, membantu pemerintah mengelola pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonomi, dan yang ketiga, terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Untuk perlindungan WNI, selama satu tahun ini, hal-hal yang telah kita lakukan antara lain, pelaksanaan dua kali evakuasi dari Wuhan dan dari kapal Diamond Princess di Yokohama dengan jumlah WNI yang dievakuasi 306 orang. Kemudian, fasilitasi repatriasi WNI dari 62 negara dengan total 158.446 orang, termasuk ABK dan jamaah tablih dari berbagai belahan dunia. Selanjutnya, pemberian bantuan logistik kepada warga negara Indonesia yang paling rentan, yaitu sejumlah 531.533 paket. Pendampingan dan bantuan bagi 1.654 WNI yang positif terinfeksi COVID-19 yang tersebar di 61 negara dan wilayah serta 29 kapal. Pembebasan 29 WNI dari ancaman hukuman mati, membebaskan 6 WNI dari penyanderaan di Filipina Selatan dan Gabon, serta menyelamatkan lebih dari 106 miliar rupiah hak-hak finansial pekerja migran Indonesia. Selain hal-hal tersebut di atas, dalam satu tahun ini, isu menonjol lain yang terkait dengan perlindungan WNI adalah kasus ABK WNI yang bekerja di kapal ikan RRT. Isu ini kita tangani dengan sangat serius, termasuk kita sampaikan pada pertemuan dan komunikasi pada tingkat Menteri Luar Negeri. Pemerintah RRT memiliki komitmen tinggi untuk dapat menyelesaikan berbagai isu dan perbaikan di antaranya perbaikan sistem dan memperpendek mata rantai rekrutmen ABK, pemulangan 155 orang dan dua jenazah dari armada Dalian Ocean Facing dan desakan pemerintah RRT kepada perusahaan RRT untuk memenuhi hak gaji serta disetujuinya dilakukannya kerjasama Mutual Legal Assistance atau MLA. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya masuk pada refocusing prioritas kedua, yaitu membantu upaya pemerintah mengatasi pandemi. Saya ingin mulai dari aspek kesehatan. Diplomasi Indonesia tidak saja diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, namun juga untuk kepentingan jangka panjang yang lebih strategis, termasuk penguatan health security dan kemandirian kesehatan nasional. Sejauh ini, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan 120 pihak yang terdiri dari 11 negara, 12 organisasi internasional, dan 97 NGOs. Di awal pandemi, diplomasi difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan alat diagnostik dan teropatik, antara lain, kerjasama produksi bersama untuk melancarkan rantai pasok APD dan jubah operasi. Khusus mengenai APD, para diplomat Indonesia juga mengawal langsung sertifikasi bahan baku APD buatan Indonesia sehingga memperoleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604. Pemenuhan kebutuhan bahan baku obat terapi, bahan baku dan obat terapi, antara lain, hidrosi kloroksin, hidrosi klorokuin, klorokuin fosfat, oseltamivir fosfat, dan pengadaan obat terapi AFIGAN. Kemudian, kerjasama alat diagnostik screening COVID-19 dengan menggunakan teknologi laser. dan setidaknya terdapat pengadaan ventilators sebanyak 1.900 unit melalui dukungan dan fasilitasi internasional, serta masih banyak yang lainnya. Di tingkat kawasan, diplomasi Indonesia mendorong dikembangkannya sebuah Standard Operating Procedure on Public Health Emergency. COVID-19 ASEAN Response Fund juga dibentuk untuk membantu negara ASEAN dalam mengatasi pandemi, termasuk pemenuhan ketersediaan alat medis dan obat-obatan di negara ASEAN. Mengenai vaksin, tugas utama diplomasi adalah membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin, baik dari jalur bilateral maupun multilateral. Tugas ini bukan merupakan tugas yang mudah, namun Alhamdulillah dapat dijalankan dengan baik. Tugas diplomasi vaksin ini dijalankan tidak saja untuk membuka akses pemenuhan kebutuhan jangka pendek atas vaksin bagi masyarakat Indonesia, namun juga memberikan dukungan terhadap vaksin multilateralisme. Sejauh ini, tugas meratakan jalan dan membuka akses telah dijalankan secara penuh. Full circle, pendekatan sudah dilakukan. Sejumlah komitmen penyediaan vaksin telah diperoleh untuk tahun 2020 sampai 2021. Sementara itu, detail pelaksanaan vaksinasi dan diskusi teknis terkait dengan vaksin dan hal terkait lainnya tentunya merupakan kewenangan kementerian lembaga yang memiliki otoritas di bidang tersebut. Selain upaya membuka akses untuk pemenuhan dalam negeri, diplomasi juga digerakkan untuk mendukung vaksin multilateral. Fasilitasi kerjasama antara Bio Farma dan CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Initiative dijalankan, termasuk keinginan Bio Farma untuk menjadi salah satu manufacturer vaksin global. Hasil due diligence yang dilakukan oleh CEPI terhadap Bio Farma menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan demikian, ke depan, Indonesia dapat menjadi salah satu manufaktur vaksin global. guna menunjukkan komitmen mendukung vaksin multilateral, maka Indonesia telah menyampaikan komitmen memberikan kontribusi kepada CEPI dan menjadi bagian dari CEPI Investors Council yang berarti Indonesia juga membantu penyediaan vaksin secara global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak saja memikirkan kepentingan nasionalnya saja, namun di saat yang sama selalu berusaha berkontribusi bagi dunia, termasuk hal terkait dengan vaksin. Teman-teman, ingat dari sejak awal kita selalu berbicara mengenai kesetaraan akses vaksin yang aman dan dengan harga yang affordable dengan harga yang tidak mahal atau dengan affordable price. Prinsip ini juga kita perjuangkan melalui keketuaan Indonesia di Foreign Policy and Global Health Initiative yang mengusung tema Affordable Health Care for All. Teman-teman media yang saya hormati, sekarang saya ingin menyampaikan diplomasi yang kita jalankan untuk membantu pemerintah menangani dampak ekonomi dari pandemi ini. Penanganan pandemi memerlukan gerak cepat. Agar dapat menjalankan gerak cepat, Kementerian Luar Negeri telah membantu membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi atau TPBE. Pertama, bekerjasama dengan BKPM dan perwakilan RI di luar negeri melakukan one-on-one marking investasi dengan tujuan melancarkan realisasi investasi. Dari upaya tersebut tercatat misalnya 16 perusahaan yang tengah dalam tahap penjajakan serius. Misalnya, perusahaan Korea untuk baterai dan mobil listrik dengan perkiraan nilai 11 miliar USD dan perusahaan Jepang dengan perkiraan nilai 30,5 triliun rupiah. Lima perusahaan telah mendaftarkan diri sebagai perusahaan baru di Indonesia dengan potensi realisasi nilai investasi sejumlah 358 juta USD dan delapan perusahaan tengah mengurus berbagai perizinan di BKPM dengan potensi realisasi nilai investasi sejumlah 796,7 juta USD 7 perusahaan mulai profit taking atau bahasa kita menetas dengan nilai investasi 915 juta USD beberapa perusahaan yang melakukan relokasi ke Indonesia diantaranya dari Jepang seperti Sagami dengan nilai investasi 50 juta USD dan menyerap kurang lebih 6.500 tenaga kerja Panasonic dengan nilai investasi 30 USD dan diperkirakan menyerap sekitar 1940 tenaga kerja itu tadi yang pertama yang kedua bekerja sama dengan BUMN antara lain untuk mendukung upaya BUMN melakukan outbound investment dan masuk pasar global atau disebut BUMN Go Global klaster yang sedang dijajaki saat ini adalah jasa konstruksi industri ekstratif industri strategis dan potensi ekspansi jasa operasional pembangkit listrik beberapa perusahaan BUMN tersebut diantaranya adalah pengiriman 86 gerbong kereta api produksi PT INKA ke Bangladesh pada periode Oktober 2019 sampai Oktober 2020 rencana pengiriman pesawat CN 235 220 pada November 2020 ke Nepal CN 235 des 220 jadi saya ulangi rencana pengiriman pesawat CN 235 des 220 pada November 2020 ke Nepal kemudian perusahaan Perum Peruri juga telah mulai merealisasikan jasa percetakan uang asing Amerika Latin dengan nilai proyek 16,7 juta euro kemudian potensi kerjasama pertambangan dan infrastruktur di Afrika sebesar masing-masing 20 juta US dolar dan 258 juta US dolar dari pemetaan outbound investment dalam satu tahun terakhir yang dilakukan Kementerian Luar Negeri setidaknya terdapat 285 perusahaan Indonesia dengan nilai mencapai 14,3 miliar US dolar ini adalah aset ekonomi Indonesia yang harus terus dikawal difasilitasi dan dikembangkan ketiga berkoordinasi dengan berbagai kementerian lembaga lembaga ekspor kadin think tank terkait Kementerian Luar Negeri juga terus mendorong peningkatan akses pasar produk-produk potensial Indonesia dan identifikasi produk unggulan melakukan kerjasama ekonomi komprehensif dengan mitra utama serta penjajakan preferential trade agreement PTA dengan pasar non-tradisional teman-teman kerjasama Indonesia Korea CEPA akan ditanda tangani pada November 2020 sementara Indonesia Australia CEPA telah mulai berlaku 5 Juli 2020 kemudian pembahasan PTA Indonesia Indonesia saya ulangi teman-teman pembahasan PTA Indonesia India yang akan membuka peluang pasar India dengan target perdagangan sebesar 50 miliar USD pada 2025 dimulainya proses ratifikasi PTA Indonesia Mozambique yang menyepakati penurunan tarif sebanyak 217 produk ekspor Indonesia sebagai upaya memperluas pasar non-tradisional selain itu Kementerian Luar Negeri akan terus berusaha mengamankan perdagangan Indonesia dengan negara mitra utama kita menyambut baik meningkatnya perdagangan Indonesia dengan beberapa mitra utama antara lain dengan RRT dan Amerika Serikat Keempat Pembuatan Travel Corridor Arrangement Bagi Perjalanan Bisnis Essential atau kita sering sebut Travel Corridor Arrangement atau TCA Teman-teman Pembuatan TCA ini ditujukan sekali lagi untuk secara bertahap mengaktifkan kontak bisnis yang tertahan selama pandemi tanpa mengorbankan protokol kesehatan sejauh ini telah dibuat 4 TCA dengan mitra ekonomi penting saya ulangi sejauh ini 4 TCA telah dibuat dengan mitra ekonomi penting Indonesia yaitu Persatuan Emirat Arab Korea Selatan RRT dan Singapura negosiasi TCA dengan Jepang akan segera dimulai dan ini merupakan hasil pembicaraan antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang dua hari yang lalu pembicaraan TCA dengan ASEAN juga sedang berjalan saat ini Kelima Membantu persiapan pembukaan perbatasan Indonesia untuk kunjungan biasa Teman-teman kita belum memutuskan kapan pembukaan perbatasan akan dilakukan karena akan sangat tergantung situasi perkembangan pandemi dunia Namun demikian persiapan terus dilakukan dengan pemikiran jika saatnya telah tiba maka perjalanan yang akan dilakukan adalah sebuah perjalanan yang aman atau safe travel Yang keenam diplomasi terus bekerja untuk mendorong finalisasi dan penanda tanganan ARSEP pada KTT ASEAN pada bulan November 2020 pesan ini juga disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat bertemu dengan Perdana Menteri Sugah di Bogor Ketujuh diplomasi Indonesia bekerja sehingga ASEAN Comprehensive Recovery Framework dapat disepakati Framework ini ditujukan untuk menjaga kesinambungan rantai pasok kawasan dan arus barang esensial serta investasi di tengah pandemi Teman-teman yang saya mengerti masuk ke refocusing prioritas ketiga yaitu Pondisi Indonesia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia Pandemi tidak boleh menyurutkan kontribusi Indonesia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia Indonesia bersama dengan lima negara lainnya telah menginisiasi resolusi Majelis Umum yang pertama mengenai COVID-19 resolusi itu kita dicudul atau judul dari resolusi tersebut adalah Global Solidarity to Fight Coronavirus Disease 2019 ini merupakan resolusi sidang umum PBB pertama terkait dengan COVID-19 dan telah menjadi rujukan PBB terkait kerjasama COVID-19 di Dewan Keamanan PBB Indonesia telah memimpin tiga komite sanksi yang penting yaitu komite sanksi 1267 mengenai Isil Al-Qaeda kemudian komite sanksi 1988 mengenai Taliban dan komite sanksi 1540 mengenai non-proliferasi bersama Jerman sebagai co-pent holders isu Afghanistan Indonesia berhasil meloloskan dua resolusi perpanjangan mandat UN Assistance Mission in Afghanistan atau UNAMA termasuk di titik kritis pada saat proses perpengaran Afghanistan dimulai selama menjalankan presidensi di Dewan Keamanan PBB bulan Agustus lalu 50 kegiatan diselenggarakan baik dalam format virtual maupun secara langsung 3 signature event telah diselenggarakan yaitu 2 pertemuan high level open debate yang langsung saya pimpin mengenai pembangunan perdamaian pada masa pandemi dan keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir serta satu pertemuan area formula mengenai serangan cyber terhadap infrastruktur vital 3 resolusi berhasil disahkan selama presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB yaitu resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Libanon UNIFIL kemudian resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia atau UNSOM kemudian resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali selain ketiga resolusi tersebut Indonesia juga berhasil menghasilkan satu resolusi baru atas prakarsa Indonesia yaitu resolusi 2538 mengenai Women and Peace Keeping resolusi ini menjadi resolusi pertama mengenai peran pasukan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian dan hal ini sejalan dengan komitmen diplomasi Indonesia untuk isu Women Peace and Security Di ASEAN Indonesia telah memprakasai dikeluarkannya ASEAN Foreign Minister Statement on the importance of maintaining peace and stability in Southeast Asia Statement ini sangat penting artinya untuk menunjukkan posisi ASEAN di tengah situasi rivalitas yang terjadi saat ini Kegiatan ASEAN di masa pandemi tidak berkurang sama sekali Tercatat 29 pertemuan tingkat menteri dan 3 pertemuan tingkat negara telah diselenggarakan Untuk isu Palestina Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang secara konsisten terus memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina Selain dukungan politik yang konsisten Indonesia telah berkomitmen memberikan bantuan keuangan baik kepada otoritas Palestina kepada UN ROA dan kepada ICRC Pemberian dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga diberikan antara lain pelatihan personel kepolisian dan pembentukan badan regulator obat dan makanan Palestina Indonesia akan terus membantu perjuangan Palestina dan mendorong dukungan internasional yang solid tanpa dukungan solid dunia maka masa depan Palestina akan menjadi lebih sulit untuk isu Afghanistan Indonesia terus berupaya berkontribusi dalam proses perdamaian di Afghanistan Indonesia hadir pada penandatanganan perdamaian antara Amerika Serikat dan Taliban di Doha pada 29 Februari 2020 Indonesia terus menjalin komunikasi baik dengan pemerintah Afghanistan maupun dengan Taliban Indonesia juga hadir dalam dimulainya perundingan intra-Afghan pada tanggal 12 September 2020 di mana Indonesia menegaskan kembali pentingnya Afghan-owned Afghan-led dan pelibatan perempuan dalam proses perdamaian di Afghanistan Indonesia juga telah membentuk Afghanistan Indonesia Women Solidarity Network di Kabul di Kabul pada 1 Maret 2020 yang menghasilkan jaringan kerjasama antara perempuan Indonesia dan Afghanistan komunikasi akan terus dijalankan baik dengan pemerintah Afghanistan maupun Taliban serta dengan negara-negara terkait lainnya antara lain Amerika Serikat Qatar Jerman Norwegia Uzbekistan Pakistan dan lain-lain terkait dengan pengungsi rohinya kontribusi Indonesia untuk penyelesaian penanganan masalah terus berlanjut di masa pandemi ini sepanjang tahun 2020 atas dasar kemanusiaan Indonesia telah menampung sementara dua rombongan pengungsi rohinya dengan jumlah total 396 orang Indonesia secara konsisten menyampaikan bahwa isu pengungsi rohinya tidak akan selesai jika akar masalah tidak diselesaikan yaitu terciptanya kondisi kondusif di Rachenstedt agar repatriasi yang sukarela aman dan bermartabat dapat segera dilakukan Nyanmar adalah rumah mereka dan pemerintah Nyanmar harus terus berusaha menciptakan kondisi kondusif di Rachenstedt tanpa kondisi ini apapun yang akan dilakukan negara lain tidak akan mampu menyelesaikan masalah Indonesia konsisten memberikan perhatian bagi penyelesaian permasalahan rohinya melalui berbagai saluran baik bilateral regional melalui ASEAN dan juga multilateral sebagai wujud dari kontribusi Indonesia terhadap penyelesaian isu ini Indonesia juga telah memberikan kontribusi pendanaan bagi sekretariat ASEAN untuk menjalankan rekomendasi preliminary need assistance team atau PNA sambil terus menyiapkan diri bagi kemungkinan pengiriman comprehensive needs assistance assessment team atau CNA dalam konteks Bali proses beberapa pertemuan tingkat SOM juga telah dilakukan dan dengan mengundang beberapa organisasi internasional antara lain IOM UNHCR dan UNODC sebagai salah satu aset diplomasi pada tahun 2020 telah dibentuk juga Indonesian Aid untuk memberikan bantuan internasional Indonesian Aid ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai warga dunia sesuai amanat konstitusi penguatan profil diplomasi Indonesia konsolidasi kerjasama pembangunan internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dan negara mitra sejak tanggal 20 Oktober 2019 Kementerian Luar Negeri telah memberikan kerjasama teknis kepada 158 orang dari 13 negara berkembang dan kurang berkembang ada pun total nilai baik dalam daftar rencana pemberian HIPAH atau DRPH maupun non-DRPH mencapai sebesar 196,48 miliar rupiah teman-teman yang saya hormati selain refocusing prioritas beberapa kerja juga telah dilakukan berdasar prioritas 4 plus 1 kalau teman-teman ingat di awal pemerintahan ini saya telah menyampaikan prioritas 4 plus 1 diantaranya sudah saya sampaikan di bagian depan tadi dan yang ingin saya tambahkan adalah khususnya terkait dengan isu kedaulatan dan perundingan perbatasan teman-teman dalam satu tahun terakhir Indonesia telah melakukan perundingan dengan Vietnam Malaysia dan Palau sebanyak 13 kali sudah terdapat kemajuan pada perundingan laut teritorial dengan Malaysia yang saat ini sudah dalam tahap finalisasi pada tim teknis selama pandemi Indonesia terus melindungi perairan Natuna dari pusaran konflik Laut Cina Selatan selain melalui penegakan hukum yang konsisten Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya telah mencatatkan kembali posisi yang tegas tentang penolakannya atas klaim-klaim maritim yang bertentangan dengan Klaus 1982 melalui korespondensi diplomatik ke Komisi BPD tentang batas landas kontinen dalam isu kedaulatan diplomasi bekerja untuk mencegah dan memagari tindakan yang dapat merugikan keuntungan keutuhan mohon maaf wilayah NKRI Indonesia berusaha menjalin komunikasi berkelanjutan dengan negara-negara pasifik dengan mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan dan dengan mengedepankan penghormatan pada keutuhan wilayah integritas dan kedaulatan masing-masing teman-teman media yang saya hormati saya ingin menyampaikan dukungan terhadap jalannya diplomasi yaitu perkembangan infrastruktur diplomasi dalam satu tahun terakhir ini adalah the plus one dari prioritas 4 plus 1 plus satunya adalah infrastruktur diplomasi teman-teman guna memastikan pencapaian berbagai prioritas politik luar negeri Indonesia kementerian luar negeri juga terus melakukan penguatan infrastruktur diplomasi ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas diplomatnya penguatan gelembagaan peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi dan pemerintahan yang berbasis digital melalui upaya ini kementerian luar negeri selalu menerapkan progressive good governance untuk selalu mampu beradaptasi dan merespons cepat setiap tantangan dan peluang yang ada kementerian luar negeri terus melakukan perbaikan untuk menjadi institus yang bersih akuntabel capable berbasis kinerja serta memiliki pelayanan publik yang baik upaya kementerian luar negeri ini diantaranya mendapatkan pengakuan dengan kembali dirainya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada tahun ini oleh badan pemeriksa keuangan kementerian luar negeri juga meraih penghargaan pemimpin perubahan pada tahun 2019 oleh kementerian PAN RP di perwakilan kita di luar negeri berbagai kantor perwakilan di luar negeri termasuk KBRI Seoul KJRI Hongkong dan KJRI Kota Kinabalu mendapatkan predikat wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM pada tahun 2019 berbagai entitas kementerian luar negeri pada tahun 2019 juga mendapat predikat wilayah bebas korupsi atau WBK termasuk Direktorat PWN IBHI Museum Asia Afrika KJRI Jeddah KJRI Kucing KJRI Osaka Dalam satu tahun terakhir Indonesia telah membeli Gedung KBRI Penompen dan Ankara serta Wisma Duta Indonesia di Aman guna mendukung penguatan kinerja dan postur diplomasi Indonesia Teman-teman yang saya hormati itulah segmen yang pertama yang cukup panjang dengan detail informasi izinkan saya sekarang menyampaikan segmen yang kedua yaitu ada dua hal pertama adalah hasil pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Sekjen PBB dan Presiden Sidang Umum PBB yang baru dilakukan semalam Teman-teman yang saya hormati kemitraan ASEAN dengan PBB dimulai sejak awal tahun 70-an pada tahun 2020 ini untuk pertama kalinya ASEAN memiliki dua negara anggota yang duduk di Dewan Keamanan PBB yaitu Indonesia dan Vietnam dalam pertemuan tadi malam PBB menyampaikan apresiasi negara anggota ASEAN dalam mendukung misi perdamaian PBB termasuk partisipasi perempuan yang meningkat pada misi perdamaian pertemuan yang produktif ini juga membahas isu-isu yang mengemuka dan menjadi perhatian bersama antara lain upaya menjaga stabilitas kawasan penanggulangan terorisme penanganan bencana dan pandemi serta perubahan iklim Sekjen ASEAN dalam pertemuan melaporkan Joint Report ASEAN-UN Comprehensive Partnership untuk tahun tahun 2016-2020 yang telah terrealisir sebesar 96% dari total 103 rencana aksi dalam pertemuan tadi malam saya menyampaikan tiga isu penting yang pertama mendorong PBB terus melanjutkan upaya reformasi untuk mengembalikan kepercayaan dunia terhadap multilateralisme dan memastikan PBB terus memimpin upaya mengatasi pandemi dan dampak ekonominya melalui perkuatan kerjasama dengan mitra regional serta yang ketiga memastikan hak-hak bangsa Palestina serta penyelesaian isu Palestina dengan mengacu pada berbagai resolusi PBB termasuk two-state solution saya juga menyerukan PBB harus terus melakukan upaya untuk melakukan atau untuk membuat PBB lebih efektif efisien dan tidak terlalu birokratis dan dengan begitu maka akan dapat mengembalikan kepercayaan kepada multilateralisme di dalam jangka pendek Indonesia mengharapkan PBB harus terlibat dengan mitra regional di dalam meningkatkan kapasitas regional untuk menangani tantangan-tantangan baru termasuk selama pandemi ini pertemuan menyepakati plan of action ASEAN-UN untuk lima tahun ke depan yaitu untuk tahun 2021 2025 dan chair press release teman-teman bagian terakhir dari segmen yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia yang akan dilakukan insya Allah pada minggu depan persiapan terus dibahas termasuk dalam pertemuan saya kemarin dengan Dupes Amerika Serikat yang baru yaitu Duta Besar Sung Ye Kim selain melakukan pertemuan bilateral dengan saya Sekretari Pompeo juga akan hadir dalam Forum Gerakan Pemuda Ansor mengenai dialog agama dan peradaban teman-teman Amerika Serikat adalah salah satu mitra penting Indonesia Indonesia ingin terus membangun kemitraan kokoh yang saling menguntungkan dan saling menghormati dengan Amerika Serikat komitmen kuat peningkatan kemitraan ini tercermin dengan intensifnya saling kunjung pejabat kedua negara bahkan di masa pandemi ini Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat telah berkunjung ke Indonesia dan antara lain melakukan pertemuan dengan saya Menteri Pertahanan Indonesia telah berkunjung ke Amerika Serikat Delegasi Delegasi U.S. Development Finance Corporation atau DFC akan berkunjung ke Indonesia minggu ini dan Sekretari Pompeo akan berkunjung ke Indonesia minggu depan saya saya yakin pembicaraan bilateral saya dengan Sekretari Pompeo akan berjalan dengan baik dan sekali lagi dapat memperkokoh hubungan bilateral kita dengan Amerika Serikat Teman-teman demikian yang dapat saya sampaikan sudah banyak yang dilakukan diplomasi Indonesia dalam satu tahun terakhir namun demikian masih lebih banyak yang harus dilakukan ke depan para diplomat Indonesia dan tim Kementerian Luar Negeri serta perwakilan Indonesia di luar negeri akan berusaha sekuat tenaga menjalankan diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi bagi stabilitas perdamaian dan kemakmuran dunia Terima kasih teman-teman Sehat selalu Stay Healthy Stay Strong and Stay United Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman